Intro Setiap siswa memiliki pemahaman yang berbeda-beda Pada saat di kelas, ada anak yang langsung merespon pertanyaan dari guru Ada juga yang memahami dari membaca buku, maupun dari penjelasan guru Intro Definisi teori metakognitif Flavel mendefinisikan bahwa metakognitif adalah Kemampuan seseorang tentang bagaimana ia belajar Kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah Kemampuan mengamati tingkat pemahaman dirinya Kemampuan menggunakan informasi Untuk mencapai tujuan dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri Seperti contoh, siswa itu ada yang berbeda-beda gaya belajarnya Ada yang suka dengan visual Seperti membaca, menonton Sedangkan ada siswa juga yang auditoris Seperti mendengarkan podcast Mendengarkan ceramah Dan ada juga gaya belajar yang kinestetik atau langsung memperhatikannya sendiri Metakognitif berkaitan dengan keterampilan peserta didik dalam merefleksi, memahami, dan mengontrol pembelajarannya Metakognitif berkaitan dengan keterampilan peserta didik dalam menyadari kekurangan maupun kelebihan dalam merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi apa yang akan dan telah dikerjakan Metakognitif dan pemecahan masalah Metakognitif dan pemecahan masalah seperti hubungan tegak lurus Apabila metakognitif baik, maka pemecahan masalah yang dilakukan peserta didik juga baik dan sebaliknya Metakognitif berkaitan dengan keterampilan peserta didik dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah KASEL 2013 Pemecahan masalah adalah usaha dalam mencari jalan keluar dari suatu masalah yang tepat Pemecahan masalah juga dipengaruhi gaya belajar peserta didik Komponen metakognitif ada dua Komponen yang pertama ada Knowledge About Cognition dan Regulation of Cognition Knowledge About Cognition yaitu kesadaran seseorang tentang apa yang telah diketahuinya Komponen yang pertama terdapat tiga sub-komponen yaitu Declarative Knowledge, Procedural Knowledge, dan Conditional Knowledge Declarative Knowledge adalah pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar Serta strategi keterampilan dan sumber-sumber belajar yang digunakan untuk keperluan belajar Procedural Knowledge adalah tentang pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu Dan Conditional Knowledge adalah tentang pengetahuan perihal kapan dan mengapa Kedua ada Component Regulation Cognition adalah tentang bagaimana seseorang mengatur aktivitas kognitifnya secara efektif Di dalam Komponen Regulation of Cognition terdapat tiga komponen Yang pertama ada Planning Planning adalah mengatur sesuatu rencana bertindak Contohnya saat kita merencanakan waktu, tempat, serta strategi Selanjutnya Monitoring Monitoring adalah mempertahankan dan mengatasi suatu rencana Monitoring memerlukan pertanyaan Apakah sudah tepat dan apakah sudah benar Selanjutnya ada Evaluating atau Penilaian Dalam Evaluating muncul beberapa pertanyaan tentang seberapa baik pekerja Implementasi metakognitif dalam pembelajaran Satu menyiap soal dari kegiatan memahami penjelasan guru Kegiatan tersebut termasuk metakognitif knowledge atau declaratif knowledge Dua, kegiatan memikirkan kembali tentang hal yang tidak dimengerti saat membaca Misalnya saat ada istilah istilah khusus Kegiatan ini dinamakan Regulation Cognitive Siswa tanpa pendekatan metakognitif pada dasarnya tidak memiliki arah dan kemampuan Untuk meninjau kemajuan, prestasi, dan arah belajar masa depan mereka Pendekatan strategi metakognitif sangat penting untuk sukses belajar bahasa Strategi seperti mengorganisir, menetapkan tujuan dan sasaran Mempertimbangkan tujuan untuk tugas bahasa Membantu siswa mengatur dan merencanakan pembelajaran bahasa secara efisien Siswa tanpa strategi metakognitif tidak akan pernah menjadi pembelajar otonom Disebabkan mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengatur, regulasi, dan mengevaluasi aktivitas belajar mereka Strategi metakognitif yang dapat dikembangkan untuk meraih kesuksesan belajar siswa Di antaranya yang pertama, tahap proses sadar belajar Pada tahap ini, proses sadar belajar di antaranya meliputi proses untuk menetapkan tujuan belajar Mempertimbangkan sumber belajar yang akan dan dapat diakses Contohnya, menggunakan buku teks, mencari buku di perpustakaan, mengakses internet di berbagai media sosial, dan lain sebagainya Yang kedua, tahap merencanakan belajar Meliputi proses dengan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar Merencanakan waktu belajar dalam bentuk jadwal belajar Serta menentukan skala prioritas dalam belajar Mengorganisasikan materi pembelajaran Mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk belajar Dengan menggunakan berbagai strategi belajar Contohnya, outlining, mind mapping, speed reading, dan strategi belajar lainnya Yang ketiga, tahap monitoring dan refleksi belajar Pada tahap ini, meliputi proses merefleksikan proses belajar Memantau proses belajar melalui pertanyaan dan tes diri Seperti self-testing Mengajukan pertanyaan Apakah materi ini bermakna dan bermanfaat bagi saya? Bagaimana pengetahuan pada materi ini dapat saya kuasai? Mengapa saya mudah atau sukar menguasai materi ini? Dengan begitu menjaga konsentrasi dan motivasi tinggi dalam belajar Terima kasih telah menonton!